Oke guys, jadi ini adalah video kedua dari spammer setup PC yang diadain sama COC komputer tiap bulannya. Untuk yang edisi kali ini adalah edisi PC setup paling berantakan guys. Jadi kalian siap-siap aja ya, gue reaction setup PC kalian yang berantakan itu. Nah, disitu gue juga ada masukin sendiri sih PC setup gue, jadi kalian pantauin terus aja video ini. Ngomong-ngomong, ini kalau kalian misalnya agak aneh sama appearance-nya gue, ini gue lagi ada di kamar, jadi gue lagi take video ini di kamar gue. Ya, ngambil suasana baru aja guys. Oke, langsung aja kita ke video reaction-nya. Oke guys, jadi untuk yang edisi bulan ini itu kita pake yang setup PC paling berantakan, dimana kita ngadainnya itu tiap bulan dan kita kasih hadiah untuk yang menang di event ini ya. Mulai dari 120 ribu Steam OLED dan yang juara 2 itu dapet 60 ribu Steam OLED. Lumayan lah buat kalian beli game-game diskon di Steam kan. Oke, jadi ini untuk syarat-syaratnya kalian bisa lihat, gue akan tampilin di screen recording. Dan abis itu nanti kita akan langsung reaction aja. Untuk yang pertama, ini dari A... namanya Marvel Alexander. Asalnya Jack Team dan pekerjaannya itu Content Creator atau VTuber. Untuk spesifikasinya ya, ini spesifikasinya menurut gue cukup high-end pada masanya. Karena untuk prosesornya aja itu dulu kayak bisa 12 jutaan guys. Karena gue inget banget. Nah, dia pake VGA-nya 3070 dan ya cukup lumayan expensive ya, quite expensive ya. Tapi kita lihat dulu gimana sih seberapa berantakannya si setup PC si Alexander ini. Oke, jadi si Alexander ini lebih ke flexing ya kalau gue bilang daripada dia pamer PC yang berantakannya dia. Karena ini banyak banget equipment-equipment dia yang quite expensive gitu. Oke, kita langsung ke foto pertama aja. Kita lihat ini adalah setup di mana dia adalah seorang Content Creator dan juga VTuber. Untuk setup, sebenarnya ini dia banyak banget barangnya guys. Mulai dari kayak Scudish ini, dia punya keyboard, headset. Penempatannya cukup rapi menurut gue. Cuman bagian berantakannya itu ada di kabel-kabelnya ini guys. Kabel-kabelnya ini berantakan parah guys. Kayak nggak ditata, maksudnya ya lu bisa gitu tatah di bawahnya gitu. Dan untuk menurut gue, setup kayak gini itu cukup, gimana ya, cukup tertata rapi di bagian atasnya. Tapi di bagian per kabelannya ini parah banget sih guys. Kita lihat next foto selanjutnya. Mungkin ada angle lain ya, karena untuk ikutin event ini kalian harus minimal punya 3, minimal punya 3 foto gitu. Di angle yang berbeda. Nah untuk angle-nya sebenarnya sama aja, cuman dia lebih ke close up barang-barangnya dia yang banyak banget guys. Ini dia udah ada NDS, dia stick-nya sampe 3 pasang guys. Buat apa kira-kira guys? Gue sampe, gue maksudnya gue bingung gitu loh. Buat apa sampe dia punya ND yang murah ya. Gue nggak tau ini yang seri apanya. Tapi menurut gue, ini tuh nggak berantakan sebenarnya. Cuman dia berantakan di kabelnya doang guys. Jadi masih bisa ditolerir lah gitu. Nah ini untuk foto ketiganya, kita lihat. Kalau bisa next, nanti kalian usahakan pas ngikutin event ini, jangan kayak gitu ya fotonya. Jadi gue juga agak ribet buat TV-nya dan agak lama gitu. Oke, jadi ini untuk penempatan kabelnya. Jujur, menurut gue ini kabelnya berantakan banget, parah banget. Tapi untuk setup-nya sebenarnya rapih kayak penempatan monitornya, penempatan PC-nya, penempatan mouse keyboard. Dan ini stream deck-nya, stream deck-nya, speakernya, tripod-nya, speakernya. Menurut gue ini rapih, cuman di bagian kabelnya aja guys. Jadi ya masih oke lah gitu. Yaudah, kita langsung next ke lagi. Nah ini untuk spek-nya. Spek-nya biasa aja dan ya lumayan oke lah untuk misalnya main game. Dia nggak cerita tentang dirinya. Oh, dia ini namanya Muhammad Alvito Pangestu, asalnya Cipondo Tanggerang. Ini dekat rumah gue banget, karena rumah gue ada Cipondo juga. Dia ternyata gurung aja guys. Buset, gue baru tau. Alright, alright, alright. Oke, sir. Baiklah. Jurus membeli kurban, masih oke. Pengurus tiga masjid di Tanggerang, mantap. Anggota Dewan Dakwah Indonesia, oke. Jualan kopi, mantap. Kayak gimana ya guys ya? Gue no comment sih guys. Langsung aja kita lihat setup-nya ya. Untuk setup-nya menurut gue ini parah banget. Hancur, seancur-ancurnya guys. Gimana? Kalian lihat aja lah steering wheel-nya guys. Steering wheel-nya tuh ada di sini guys. Dan stand monitor-nya tuh benek banget. Dan sampai ada stick es krim. Gue gak tau nih buat apa. Ini parutan, parutan coy. Ini parutan lo buat apa guys? Parutan lo buat apa di sini? Gitu loh. Ini parutan lo kasih. Coba lo info dong ke gue ini parutan apa bukan ya. Yang jelas ini gak mengada-ngada sih. Apalagi penempatan steering wheel-nya yang dimana ya pas lo mau pake baru lo pasang kan di bagian sini kan. Tapi ini ambur-adul guys. Maksud gue yang tadi itu penempatan kabelnya parah banget. Cuman untuk ini kabelnya memang minim nih. Kabel-kabel kayak begini minim. Tapi lo taruhnya disitu gitu loh. Maksud gue... Gue ada komen anjir. Kayak kita naik saya foto selanjutnya ya guys. No. Parah banget guys. Sampai ada tripod di sini. Ada foto-foto sama ceweknya juga. Ada parfum. Gue risih banget sumpah sama steering wheel-nya yang cuman ditaruh asal-asal kayak gini guys. Kayak... Lo tau itu mahal gitu loh. Dan disini ada gimbal juga guys. Gimbalnya main sebarang taruh doang anjir. Yang bener aja lah. Nah untuk ini gue gak bisa omong lah ya. Karena itu kan bukan bagian dari setup PC lu gitu loh. Ya oke lah untuk seorang... Ini... Gue no comment guys. Nah ini untuk full setup-nya. Menurut gue cukup... Rapi di bagian. Rapi. Enggak sih guys. Kecuali steering wheel ya. Dia ada rak bajunya disini. Terus disini ada lemarin-lemarinya. Ini juara juga. Gue gak tau ini juara paling berantakan. Apa gimana? Apa juaranya yang beli surka, sapi kurban gitu. Gue gak tau juga. Tapi ya ini berantakan banget sih. Dan dia banyak banget nih ngasih footage-footage-nya. Nah ini kayak gini. Kabelnya itu... Lo gak ngeri ke setrum apa ya? Dengan casing PC yang ada di situ gitu loh. Ya mungkin kalau PC lu... Apa namanya? PC atau listrik lu tuh stabil sih. Fine-fine aja ya. Cuman kalau dengan kondisi kayak gini sih. Gue ngeri banget ke setrum guys. Sumpah. Ini berantakan... Ya ini mobil-mobilan oke lah. Gue juga koleksi sih. Cuman gue gak... Guys ini termasuk setup gak sih guys? Ini termasuk setup gak sih guys? Wah yang bener aja coy. Ini gue ngeresort. Wah gila. Gokil sih ini. Tapi ini gak termasuk setup guys. Ini gak termasuk setup. Ini masuknya itu... Lebih ke... DIY guys. Ini gokil sih. Gue patut apresiasi sih. Bahkan menurut gue dia... Spek PC-nya lumayan oke. Tapi casingnya... Casing mungkin 50 ribu lu bisa dapet. Sebenernya ini lu gak perlu foto sih. Kayak ini tuh gak masuk ke dalam setup lu gitu loh. Oke. Jadi si... Alfito ini... Ngasih tau kisahnya. Ini kalian bisa baca sendiri karena panjang banget. Kalau misalnya gue baca satu persatu. Takutnya durasi video ini terlalu lama ya. Kayak yang kemarin tuh sampe hampir 30 menit. Padahal cuman beberapa setup doang. Oke. Jadi intinya dia cuman ngumpulin itu sebulan 200 ribu dan Alhamdulillah dia bisa beli. Tuh ya dia yang nge-tag temen gue. Temen gue yang di toko. Namanya Redo dia sales di toko ya. Dia bilang ini orang yang paling loyal kalau bantuin temen. Katanya sih dia kerja COC komputer ya bener banget. Ada beberapa yang dikasih rekomendasi sama beliau. Ya mantep banget. Jadi lu kalau misalnya mau beli komputer dan lu mau konsultasi itu bisa banget ya. Bisa lewat gue. Gue sering live di tiktoknya COC komputer. Itu kalian bisa konsultasi sama gue. Atau kalian mau lewat toko itu juga kalian bisa konsultasi ya guysnya. Yang gokil sih yang pake peniti ini guys. Mana sih? Ini gokil sih menurut gue. Ini patut diapresiasi sih. Biar apa ini? Oke next ini adalah dari Shixmaru. Ini namanya Ricky Asan Leme. Dan pekerjaannya konten kreator. Dan ini adalah setup PC gue ya guys ya. Bisa kalian lihat. Ini untuk speknya gue sebenarnya flexing aja. Walaupun ada yang lebih bagus daripada gue. Dan sedikit story-nya ini hasil menang pintu dan ngambek 2 hari guys. Langsung aja kita lihat setup PC gue guys ya. Oke guys. Jadi disini setup PC gue. Untuk kabelnya bisa terlihat ya cukup minim. Kecuali ada kabel DisplayPort disini guys. Dan ada kabel ngecas disini. Ada tempat minum. Ada headrest. Ada remote AC. Ada kotak-kotak. Kotak jaket yang gue pake sekarang. Bantal. Celana. Terus disini ada foto-foto sama cewek gue. Ada boneka disini. Ada miniatur dari bos mantan bos gue yang lama. Terus disini ada ya pajangan-pajangan gitu lah guys. Kalau misalnya kalian lihat nih mungkin nggak terlalu berantakan ya guys. Cuman maksud gue kayak ya lu lihat dari sini lah gitu. Ada box OC. Ada tisu disini. Ini baju. Ada tempat makanan-tempat makanan. Nih gue bekas makan. Nggak gue iniin. Nggak gue beresin. Nggak gue nggak tahu sih. Gue nggak bisa komen. Karena ini setup gue gitu. Nggak bisa komen banyak banget tentang setup gue sendiri gitu. Jadi mungkin kalian bisa bantu reaction setup gue kayak gimana guys. Tolong bantu komen di bawah. Next kita ke Aldrich. Aldrich ini asalnya dari Jakarta. Dia karyawan swasta. Untuk spesifikasinya ini cukup high-end. Ini high-end banget pada zamannya ya guys ya. Dia pake i7-6700K yang dimana itu mahal banget pada zamannya. Dan GTX 1060 itu yang ini sih mahal banget sih. Ini dulu kayaknya mungkin 4 juta, 5 jutaan. Dan dia bisa beli. Berarti dia mungkin dulu orang kaya guys ya. Gaming Gearnya lengkap banget. Banyak banget. Gue nggak bisa bacain satu-satu. Dan gue kurang ngerti juga untuk Gaming Gear. Dan untuk story-nya dikit. Dia kasih tau nih. Kalau dia proses lagi lengkapi setup PC ini secara bertahap. Mencapai impian menghasilkan uang dari Gaming All. Jadi dia pengen nge-gaming atau streaming lah gitu guys. Untuk mendapatkan sampingan lah. Oke kita langsung lihat aja gimana. Oke jadi disini dia punya 2 headset ya guys. Yang menurut gue ya. Lu buat apa? 2 headset gitu. Kalau misalnya lu emang audio banget gitu kan. Lu denger pake audio banget ya oke lah. Lu punya 2 headset yang 1 buat audio. Denger lah gue yang 1 buat gaming. Dan disini ada keyboard yang flat. Gue nggak tau fungsinya apa ya. Tapi yang jelas kalau kita bahas setup PC paling berantakan. Ini berantakan banget kabelnya. Disini masih rapih banget. Dan lu udah punya. Ini gue yakin ini adalah USB guys. Ini USB flash disk. Disini lu punya keyboard lagi. 1, 2, 3 sama yang flat tadi ya. Dan dia punya laptop. Lu power up-nya pake laptop ya. Harusnya sih enggak ya. Karena lu punya PC di bawah. Berarti lu punya laptop juga. Itu mantep banget sih gue aja. Ya udah PC top gitu. Nah. Lu keyboardnya kodo gecko bukannya. Kayaknya punya gue sumpah. Bener nggak sih guys? Mirip nggak guys? Kalau menurut kalian. Mirip. Ini kodo gecko ya? Coba gue liat. Kodo gecko. Kodo gecko. Kodo gecko. Kodo gecko. Enggak bukan. Dario kali ya. Tapi mirip banget sama keyboard gue. Untuk berantakan. Sebenernya ini nggak berantakan-berantakan banget. Di bagian atasnya. Ya. Kalian bisa liat ya. Untuk berantakan tuh nggak. Nggak berantakan banget. Masih tertata rapi. Headset-headset. Gamepad-gamepad. Mouse. Eh keyboard-keyboard. Keyboard. Mouse-mouse. Speaker. Monitor-monitor. Raptop. Masih oke lah. Kecuali ya. Kabel di bawahnya ini guys. Cuman ini doang. Jadi. Menurut gue lu kurang berantakan sih. Kalau bisa berantakin lagi sekalian sama hidup-hidup lu. Nggak bercanda ya. Oke. Next. Ini ada dia pakai spek Ryzen 5 8500G. Dia pakai mombo-nya Asrock G650PG. Lightning, Wi-Fi. Blablabla. Ini speknya ya. 8500G. Tapi. Gue nggak yakin nih 8500G. 6500G kali ya? Eh. Nggak ada 6500G. 8500G ini baru banget. Dan agak sayang aja sih lu sandingi sama RX 580. Oke kita langsung lanjut aja yang pentingnya lah katanya guys. Hmm. Meja lu sempit. Meja lu pertama ya. Meja lu sempit bet. Kedua lu pakai tipi. Tipi kan? Stainnya gini soalnya. Lu pakai tipi. Mata lu rusak coy. Tipi tuh bukan diperuntukkan untuk dekat dengan mata ya guys ya. Dan disini ada perlengkapan mungkin anak lu atau adek lu. Dan lu pakai mouse yang fenomenal banget pada zamannya. Ini si spider. Kalau nggak salah. Iya nggak sih? Oh mas Logitech. Sorry. Kalau dibilang berantakan ini keberantakan banget ya guys ya. Masih tertata di tiap bagian-bagiannya ya. Jadi. Gue nggak bisa bilang ini. Berantakan sih guys. Lu belum. Lu belum masuk spesifikasi paling berantakan. Dan kecuali orang yang pertama dan bener-bener sih kedua tadi ya. Gue lupa. Ya. Orang kedua. GG banget. Mantep banget. Sesuai dengan pekerjaan lu. Canda my friend. Next kita ke Daichi. Disini ada Arianda. Dia asalnya Jakarta. Nganggur masih waktu sekulia. Spek PC-nya standar banget. Bisa dibilang mid to low. Dan dia punya cerita dulu bangun PC ini bener-bener dari gelundungan cuma prosi. Ram sama mobil dulu beli 3 jutaan karena akhirnya beli VGA. Kalau beli VGA RS 580. Pasal nggak menyalakan listrik ke rumah turun. Ush. Kagak kuat listriknya guys. Pesu baru bisa nyala. Karena uang lebaran. Dari uang lebaran upgrade prosinya ke Ryzen 5 2600. Habis itu setahun kemudian dia bisa upgrade VGA. Terus 2 tahun kemudian malah mati RGB-nya. Dan untuk foto fan saya mati 6 RGB-nya. Tapi masih muter sih dah. Itu aja gimana bisa dibangun PC-nya. Oke kita langsung lihat aja PC-nya gimana. Oke. Jadi lu punya speaker yang sama kayak gue. Disini pake robot. LED-nya gue matiin tapi biar nggak norak. Kabel lu sebenernya nggak terlalu berantakan ya. Cuman lu ngapain taruh goreng disini. Sek. Taruh. Taruh. Taruh goreng disini. Gelas. Cemilan-cemilan. Tas kerja lu. Dan kabel lu disini. Cukup berantakan sih. Cukup. Expose banget ya menurut gue. Punya handok di kursi gaming lu. Gue no comment sih ini. Gue no comment sih. Ini lu kursinya juga sempit banget pasti gue yakin nih. Gue no comment nih. Berantakan banget. Lu gimana pake itu speaker coy. Itu stereo gitu loh. Dan lu pakenya dua-duanya di kiri. Bingung lu. Kuping lu bingung. Puyeng lu kalau denger musik atau denger suara YouTube gitu. Kiri. Maksudnya kiri kanannya itu di kiri dua-duanya. Itu lu pusing. Kalau gue kan masih kayak. Kiri kanan gitu kan. Gue no comment sih. Kayaknya lu harus menang sih. Menurut gue. Oke. Ini namanya Astro Ikhlas Makruf. Dia pernah ikut juga setup PC paling rapi sebelumnya. Dan menurut gue. Dia nggak bisa masuk ke setup paling rapi. Tapi dia masuknya ke setup paling bertema. Paling klasik. Dia bagus banget setupnya. Dan gue suka banget ya. Di sini dia ada cerita dikit. Jadi gue apresiasi sedikit ceritanya ya. RGB apa itu RGB guys. Aslinya lebih berantakan dari Mir. Tapi itu hanya keperluan dokumentasi WK-WK. Ini desktopnya awalnya pake casing mid-tower. Karena dapet bahan casing kecil. Jadi pindah aja kebetulan. Karena mempunyai ganti ke IPX. BTW itu ada HDD 3.5 inch. Sambil backup data. Biar ada ditingan kalau data amin-amin hilang. Karena udah 4 kali hilang katanya. Kabel AC dicabut. Karena lagi ngeri pake aja. Ngeri juga banyak petir. Abaikan semfaknya. Jujur. Kalau misalnya kalian nonton video gue sebelumnya. Yang setup reaksi yang paling rapi. Ini setup tuh. Gue suka banget guys. Gue suka banget. Karena dia retro. Klasik. Simple. Dan oke banget lah menurut gue. Cuman disini. Jujur aja. Jujur aja. Menurut gue. Ini. Pakaian-pakaian yang terlipat rapih ini. Gak bisa gue bilang. Setup berantakan. Karena ini terlipat rapi guys. Beda kalau kayak setup gue tadi tuh. Main taruh-taruh aja gitu loh. Ini. Rapih dan lu taruh disini. Jadi menurut gue ini gak bisa dihitung. Sebagai sebuah keberantakan gitu loh. Ketuali ya inilah oke. Dan. Menurut gue. Ini tuh lu terlalu memaksakan. Sebuah. Sesuatu. Biar kelihatan berantakan gitu. Menurut gue pribadi ya. Karena. Ya lu gimana pakenya gitu loh. Lu gimana pake. PC lu. Kalau misalnya. Dengan kondisi. Baju lu ada disini. Remot AC lu ada disini. Ada jam disini. Terus ada kayak beginian. Menurut gue. Terlalu dipaksakan sih. Cuman gue cukup apresiasi. Karena. Jujur aja. Gue suka banget sama setup PC lu itu. Bertema banget guys. Sumpah. Klasiknya dapet banget. Gue. Ini patut diapresiasi juga sih. Oke. Kita next aja. Karena ada banyak banget guys. Setup yang harus buka reaction. Kurang lebih ada sepuluhan. Jadi gue harus percepat aja. Takutnya kelamaan guys. Next. Ini ada Rikili dari Palembang. Itu kerjanya freelance. Dulu disini pernah ikutan. Tapi kalau di Reset 1 bulan. Dan sekarang udah 1 bulan. Seperti penampakannya. Oke. Jadi. Gue say sorry dulu ya. Untuk Rikili. Karena di video sebelumnya. Gue gak masukin setup lu di video gue. Karena waktu itu. Videonya kecut. Kepotong. Jadi file-nya hilang. Jadi gue. Mohon maaf. Dan disini. Kita bisa bahas. Oke. Ini kita langsung liat aja. Spesifikasinya. Kalian bisa liat sendiri. Dan untuk. PC-nya itu keren banget ya guys ya. Karena dia pake model kayu gitu guys. Jadi dia untuk. Casing-nya itu dia DIY. Tapi. Gue mesti kasih tau. Kalau untuk casing open case gini. Udah pastikan. Gampang banget masuk debu ya guys ya. Berantakan. Berantakan banget. Ada botol minum disini. Terus lu juga ada. Domino pizza. Nah ini sesuatu yang. Berantakan yang gak lu paksakan gitu. Karena terlihat gitu. Mouse dan keyboard lu itu. Terekspos dengan baik dan benar. Dan bisa lu gunakan. Dengan kondisi yang berantakan kayak gini gitu loh. Kayak beda gitu sama yang sebelumnya. Cuman yang sebelumnya. Gue tetep apresiasi. Karena konsep lu bagus banget. Dia disini pake mobile. Asus. Boxnya dipake untuk tetepan wifi. Kabel-kabelnya berantakan. Tukang minum-minum. Ya gue gak tau lah. Dan. Ini. Gue gak bisa bilang ini. Bagian dari setup yang berantakan ya. Jadi ini. Akan gue kesampingkan gitu. Karena gue akan lebih berfokus ke. PC setup lu yang. Utama gitu. Dan. Ini ya berantakan gitu. Lu gak harus tambahin ini lagi sebenernya. Ini. Gak akan masuk ke hitungan gue. Ini bagus. Setupnya unik. DIY kayak sini. Kalau misalnya kalian. Lihat. Ini disini. Dia bikin sendiri ya guys ya. Tapi gue ini bingung nih. Airflownya kemana guys. Coba dong. Comment. Airflownya kira-kira kemana. Oke guys. Kita next aja. Mulut gue udah agak capek. Soalnya gue hampir setengah jam ngobrol. Next. Disini ada bintang ya. Di si bintang ini. Dia setupnya lebih ke laptop. Jadi sebenernya. Ini bebas ya. Kalian mau PC. Mau laptop. Itu kalian bebas. Untuk ikut setup PC. Yang akan kita review nanti. Next. Ini ada setup ya. Yang tadi gue bilang. Ini setup laptop. Gak berantakan menurut gue. Masih oke. Masih dalam. Tanda kutip. Lu masih wajar lah gitu. Disini ada pen. Ada miniatur. Ada charger. Ada stop kontak. Ada gini-ginian. Ada fape. Ada headset. Berantakan? Enggak. Menurut gue gak berantakan sih. Berantakan. Tapi gak biasa berantakan. Yang sebelum-sebelumnya. Jadi maksud gue. Ini. Lu belum bisa sih. Dapet. Medali. Si. Pemenang. PC setup paling berantakan. Di bulan ini. Tapi lu. Tetap ikut aja nanti. Nextnya kayak gimana. Menurut gue. Ini masih belum berantakan. Masih oke. Masih fine. Barangnya masih. Pas gitu loh. Gak. Gak mengganggu setup lu juga. Ya walaupun ada ini. Dompen. Apa sih. Gak macem reksona. Oke next. Disini ada crong. PC nya. Speknya standar. Dia asalnya bonggor. Namanya Anji. Pekerjaannya kontraktor. Oke let's see. Kita lihat. Untuk PC nya. Ini disini menurut gue. Berantakan banget. Sorry. Bukan berantakan. Tapi kayak. Penuh banget ya guys ya. PC nya penuh banget. Kayak ada vessel yang disini. Gue gak tau lu buat apa. Ada parfum. Ada mungkin. Ini ada parfum juga. Dari Zara. Yang gue tau. Disini ada pulpen yang warna-warni. Lu pake steel series headset disini. Alat-alat mungkin lu. Untuk lu bing keyboard lu. Untuk lu setting keyboard. Lu ada obat disini. Ada foto-foto. Menurut gue ini masih tertata rapi. Tapi kabelnya berantakan banget. Ini lu ngapain. Ada kabel sata disini. Gue gak ngerti sih. Nah disini. Gue gak bisa bilang setup lu berantakan juga. Karena ya. Tertata rapi banget gak sih guys. Kalau menurut kalian. Maksud gue. Gak rapi banget. Tapi. Untuk setup paling berantakan. Lu tuh termasuk yang rapi gitu loh. Lalu paling di kabel-kabel doang sih. Dan juga. Ya. Hal-hal kayak gini nih. Yang gak seharusnya ada di setup PC lu gitu. Cuman ya. Oke fine. Dan. Kita lihat pemenangnya disini. Udah di announce. Sama ini. Admin ya. Dan disini. Setup PC paling berantakan. Dimenangkan oleh. A nya. Ada dua lagi. A, 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 A. Gue bingung. Sama fair. Oke. Kita lihat ya. A, 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 A sama fair. Fair. Where are you fair? Under the sea. Oh ini A. Lu masuk ke setup. Dan juara satu. Karena steering wheel lu parah banget. Hancur banget. Ya. Sampai ada gimbal. Ada ring light. Hal-hal yang gak perlu ada. Dan. Gue risih banget sih. Gitu loh. Lihat. Settingan kabel-kabel lu juga. Ini lu. Pantesan lu menang. Nah. A, A, A yang ini yang menang. Dan juga fair. Fair ini. Jadi dia sebelumnya. Kalah. Enggak kalah. Dia ke cut. Dan memang dia waktu itu gak masuk ke dalam posisi menang juga. Jadi disini dia. Cukup berantakan. Berantakan banget. Jadi. Pazar aja sih. Dan ini gak masuk ke setup. Makanya lu juara dua gitu loh. Ya. Congrats. Untuk. Pemenangnya. Oke guys. Jadi. Itu dia tadi. Yang pemenangnya. Gue ucapkan selamat. Untuk yang juara satu itu. Ada A. Dan juga. 8 fair. Itu yang menang. 120 ribu dan juga 60 ribu. Steam OLED. Semoga. Kalian. Seneng ya. Dengan adanya. Event kecil-kecilan kayak gini. Yang diadain sama. CoC komputer. Dan. Kita nanti. Nextnya. Itu juga akan adain lagi. Setup PC. Karena kita undang-undang deket-deket. Lebaran. Kita pakai temannya. Lebaran kali ya. Jadi kita akan bikin. Setup PC. Paling. Lebaran. Kalian ngerti gak? Kayak. Ya. Misalnya nih. Setup PC kalian. Ada ketupatnya. Gitu loh. Ada warna hijaunya. Gitu loh ya. Pokoknya paling lebaran lah. Kalian bisa ikut. Nanti di next. Bulan depan. Itu kita akan. Bikin lagi event itu. Dan. Untuk tanggalnya. Gue rasa sih. Harusnya sama. Dan. Oke. Mungkin segitu aja guys. Karena record gue. Udah cukup lama juga. Dan. Thank you. Udah. Stay tune. Dan nonton. Video reaction gue. Di rumah. Ini pertama kalinya. Semoga kalian suka. See you in the next reaction video. Bye.